Hello Earth, welcome back with me and my GP Ninja by Earth and we are the Earth Okay guys, jadi hari ini setelah gue menunggu kurang lebih satu bulan guys Yang ibarat gue tuh juga sebenernya agak setengah tidak sabar untuk menanti satu tuning alias body ya Body works yang kita lakukan ke motor dua tak kita nih, ini ada Ninja RR tahun 2011 Dimana gue dapet motor ini nih yang bisa dibilang cukup langka guys Karena apalagi hits banget namanya Ninja RR Albino guys Dan gue tuh dapet unitnya ini gak gampang gitu Sampai akhirnya gue sendiri sampai gatel kemarin dipanas-panasin dengan beberapa temen gue yang kasih tunjuk tuh Jadi kalau kayak motor dua tak itu sekarang bermacam-macam banget cara memodifikasinya Dan tentunya styling modifikasi itu banyak banget guys Bisa kalian mainan thai look, biasanya pake ban cacing gitu jadi kayak pelak jari-jari kecil Atau gak main style thai look juga sendiri Itu biasanya menggunakan pelak ring 17 jari-jari ya yang tadi gue udah sebutin Ditambah lagi ada aliran juga yang bisa dibilang head-on Head-on itu menggunakan biasanya pelaknya tuh udah ozet Dan bannya juga udah gede-gede semua Brembo gitu ya guys ya Tapi disini gue mau bikin something yang beda Walaupun sebenernya aliran ini udah ada di era jaman dulunya Modelnya seperti apa ya itu GP guys GP Ninja itu gue di Indonesia itu belum terlalu banyak banget populasinya Tapi mungkin kalau sekedar menggunakan bodi belakang yang dikasih tutupan itu banyak banget guys Dan kalian bisa dapetkan secara online juga kalau tutupan yang membuat si jok belakangnya itu gak ada Alias buat kalian pala jomblo pasti kalian seneng banget gaya-gaya GP ya Tapi disini gue mencoba lagi guys Meng-create gitu Dan gue penasaran banget apakah kita dari segi earth bisa membuat tuning kit juga Body conversion untuk ninja ini gitu Jadi yang pertama gue lakukan disini adalah dengan cara menggun- Hehehe boy Bukan menggunakan Ya bisa dibilang begitu Menggunakan pelak yang kemarin itu gue sendiri ambil ditawarin temen gue Ini pelaknya ada disini guys Ini punyanya Honda CBR 250 Yang dimana basicnya konstruksi palang 5 Ya guys ya Gue demen banget pelak motor palang 5 Karena gue disini bukannya Munafik ya Gue demen banget pelak OZ guys OZ nya buat motor tuh keren banget guys Sampai akhirnya disini karena harganya pun juga luar biasa Untuk merubah konstruksi kayak kaki ninja Untuk ke OZ Kalian kalau mau tau OZ itu harganya 36 juta up guys Oke Jadi menurut gue itu udah over price banget Tapi buat kalian yang hedonisme mainannya Itu adalah salah satu Yang paling ampuh guys Yang kalian bisa lakukan untuk memodifikasi ninja kalian Itu keren banget OZ Recommended banget Tapi disini gue sedikit-sedikitnya pengen agak bermain dengan budget guys Disini gue gak mau yang terlalu over budget juga Untuk motor gue Karena motor ini emang gue ciptakan bukan untuk hedonisme gitu ya Untuk show of hedon atau enggak buat Ya pemahal-mahalan motor gitu Enggak Tapi disini gue pengen tunjukin bahwa kita membuat satu aliran modifikasi GP Ninja yang proper tuh seperti apa menurut Earth Auto Concept Jadi kalian boleh nanti komen di bawah Kalian suka atau enggak Yang jelas ini pelek CBR250 nya udah jadi Udah di chat juga nih sama tim Earth kemarin ya Dan tentunya kemarin itu ada perubahan sedikit di nap gear belakangnya guys Jadi kita ke tempat bubut untuk merubah konstruksi dari rem sampai dengan itu si center hubnya Ditambah lagi dengan ukuran yang pelek ini cukup lebar Alias depan itu 2,5 dan belakang itu 4 inch guys Jadi ban gue pake kalau depan itu 120 Belakang menggunakan 150 guys Jadi bener-bener montok dan lebar banget Mungkin cuplikannya ada di footage Ada gue lanjut lagi Untuk memberitahu kalian semua Ini yang wilayah arm belakang yang kita rubah guys Jadi ini wilayah bracket ramp standarnya Kita rubah semua nih Ini jalur-jalurnya kita potong Karena ini ban akan penuh banget Dan bisa dibilang ukurannya itu sudah mendekati dengan ukuran standar si arm belakang ninja itu sendiri gitu Jadi makanya gue rombak sendiri gitu ya Ditambah lagi guys Kalau kalian mau lihat bodi belakangnya seperti apa Ini gue tunjukin Ini bengkel kosong banget karena hari libur guys Hari libur kita tetap kerja disini Menampilkan vlog-vlog yang ibaratkan kemarin Belum sempat kita kasih tau Nah ini bodinya Jadi menurut kalian gimana? Cocok atau enggak? Gue kenapa membuat bodi seperti ini? Dan ditambah lagi kalau kalian mau lihat Ini masih ada konstruksi lampu Jadi gue disini pengen nunjukin bahwa kalau kita modifikasi disini Benar-benar mementingkan segi yang tagline kita lakukan Yaitu fashion all function Mantap Alias Ya kalian boleh bergaya gitu di jalan Tapi tentunya harus memikirkan fungsi dari kendaraan itu sendiri Jadi tagline kita yaitu fashion all function gitu ya guys Lampu belakang tetap kita pasang Dan tentunya untuk mengimbangi buntut ninja yang Karena lampu belakangnya dipasang Itu kita enggak bisa bikin kayak runcing banget gitu guys Jadi gue kasih pelak yang cukup lebar Dan ban yang ukurannya cukup lebar Sehingga kalau kalian lihat dari sisi lurus begini guys Jadi enggak kebanting banget gitu Dan tentunya prinsip GP-nya pun masih masuk banget gitu Karena single seater juga Dan kalau gue lihat konstruksi desain bodi dari ninja Yaitu cembung guys Ninja RR yang ini nih Yang sebutannya RR Old ya Jadi ini nih konstruksinya tuh kayak desain lainnya itu cembung-cembung Makanya tadi bodi belakangnya gue bikin agak sedikit cembung Dan tentunya kalau kalian udah pasang ban atau velg yang cukup lebar Ini akan menolong banget si desain ninja ini akan semakin lebar dan gendut gitu guys Oh my god Nah kalian boleh komen di bawah setuju atau enggak Gue bikin ninja versi GP Dan tentunya buat kalian juga yang penggemar dua tak boleh info temen kalian Karena kita disini ada instagram khusus juga untuk menampilkan unit-unit yang kemarin kita kasih tau ke kalian Dan tentunya behind the build-nya seperti apa Itu detailnya ada di instagram semua guys Kalian boleh cek di instagram At earth.motoclans Karena disitu banyak banget guys Ada beberapa dari Vespa Dari Moge ya R1 gitu Dari dua tak juga yang kita lagi tekunin sekarang Itu bener-bener banyak build kita disana Jadi kalian boleh cek it out aja guys So enjoy garapan-garapan earth Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kalian yang nonton Earth Auto Concept Channel gitu ya Oke jadi menurut kalian gimana? Cocok enggak? Gue menggunakan veler Yang bisa dibilang itu palang limanya Gue demen banget sih guys Warnanya juga Gue bikin si grey satinnya Alias ini finishingnya Kalau kalian mau lihat ini bukan gloss Ini semi-dove ya Jadi memunculkan pori-porinya itu tuh jadi keliatan kayak rough banget gitu guys Sampai akhirnya gue demen banget Dan tentunya boleh juga kalian kasih masukan ke gue Cocok seperti apa Warnanya Apakah Ninja Albino ini kita rubah warnanya Atau menurut kalian udah bang Jangan, jangan dirubah Kayaknya udah cukup langka juga Ninja Albino ini Nah jadi kita pertahankan warna putihnya Dan tentunya buat kemarin yang nanya Lampu sennya apa bang Ini gue jujur aja Ini menggunakan variasian guys Tapi ini modelnya seperti lampu sennya Honda NSR Jadi buat kalian yang kepo kemarin Ini lampunya kenapa bisa slim Dan menurut gue ini desain yang sangat cocok banget buat Ninja Jadi keren banget guys Biasanya kalau lampu standarnya ini nongol-nongol Keluar-keluar gitu Tapi dengan mengganti ini Jadi fungsinya tetap ada Dan tentunya lebih sleek guys Jadi menurut gue ini oke banget sih Jadi Buat informasi lagi juga Kalau kenal pot Gue ini jujur Gue kenal potnya unbrand Gue gak tau brandnya apa yang jelas Gue pilih kenal pot ini kenapa Karena Dia stainlessnya tuh rapih gitu ya Las-lasannya juga rapih Dan mudah-mudahan ke depan Gue bisa mendapatkan satu kenal pot Yang merek gue dambakan banget guys Tapi itu Adanya sebenernya di Ninja Air gitu ya Tapi Ya mudah-mudahan kita liat lah ke depannya seperti apa Oke Mungkin Topik gue soal Ninja Bocorannya segini dulu guys Mudah-mudahan ke depan juga gue bisa tampilin unit pas jadinya Mungkin sekian dulu Thank you for watching And be the best on it guys See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax